Dewi Persik ditantang bertemu langsung dengan Lesti Kejora dan Risti Bilar. Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Pedangdut sekaligus presenter Dewi Persik saat ini dikaitkan dengan Lesti Kejora dan Risti Bilar. Hal ini lantaran penggemar Lesti Kejora dan Risti Bilar, singgung Dewi Persik yang sempat membahas KDRT. Tak sampai di situ, penggemar Lesti Kejora dan Risti Bilar ini pun diduga mengungkit terkait permasalahan hidup Dewi Persik. Tentunya hal ini pun membuat marah sang pedangdut lantaran di singgung terkait kehidupan pribadinya. Aku tuh gimana gak mau marah ya? Aku dikatain mandul, aku dikatain pantas kemujanda tiga kali sama bocil-bocil itu. Ujar Dewi Persik. Dewi Persik pun meluapkan emosinya melalui siaran langsung di akun Instagramnya. Beberapa warganet menanyakan bagaimana jika sang pedangdut bertemu dengan Lesti Kejora. Biasa aja, ketemu aja. Kenapa? Aku ketemu Lesti, biasa aja. Ujarnya. Wanita yang disapa Mami DP pun mengatakan jika dirinya tidak membahas Lesti dan Bilar saat siaran langsung. DP mengaku jika dirinya membahas terkait KDRT lantaran dirinya pernah berada dalam situasi KDRT. Kita tuh padahal gak ngebahas dialog, ngebahas KDRT saya. Saya itu pernah KDRT tutur Dewi Persik melalui Instagram Dewi Persik 9. Selain itu dirinya juga menegaskan bahwa apa yang dibahasnya adalah KDRT secara umum bukan terkait Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Yang dibahas itu KDRT secara umum bukan tentang Lesti dan Bilar tuturnya. Terima kasih telah menonton. Lesti mencabut laporan KDRT Rizky Bilar seolah tak mendapatkan restu dari netizen. Mereka ramai-ramai mencoba menggoykok Lesti hingga memberikan tudingan miring. Terbaru media sosial diramaikan video Lesti Kejora yang disebut diusir dari studio Sasyun Televisi Tuasa. Video tersebut diunggak oleh akun TikTok AdMasia669. Dengan judul detik-detik Lesti dikeluarkan dari studio TV. Terlihat Lesti keluar dari studio ditemani seorang seluruh namun usut punya usut itu merupakan video lama yang kembali diunggah dengan narasi yang berbeda. Sebenarnya kasihan loh tepat salam ini Lesti diusir keluar dari studio TV industriar. Ini permintaan bunyi narasi tersebut. Namun netizen langsung bereaksi banyak yang sudah tahu jika itu adalah video lama sebelum kejadian KDRT. Itu video lama waktu sebelum kejadian waktu Lesti masih jadi juri DR. Tulis seorang netizen. Itu mah video lama sambung netizen lainnya. Berdiri ketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar telah sepakat untuk berdamai. Telah mencabut laporan terkait kasus KDRT dan didamaikan oleh KPAI serta Sajar MUI. Pasangan ini kembali memulai kehidupan baru pasca terjadi tragedi kurang menyenangkan yang sempat dialami Lesti. Banyak netizen yang meminta agar perempuan 23 tahun itu sudah ikuti boiko dari media penyiaran. Sama seperti Rizky Bilar. Terkait pemboiko tangan Lesti kejora dari media penyiaran, Sandi Arifin belum... Pelaku kuasa hukumnya mengatakan bahwa hingga kini kelainnya belum mengajaknya berbicara tentang hal itu. Pasalnya hingga kini Sandi pun masih sibuk melakukan pengecahan terhadap surat-surat yang berhubungan dengan laporan KDRT kelainnya. Belum ada pembicaraan soal penanganan boiko, sementara fokus dalam penyelesaian perkara ini dulu ungkap Sandi Arifin. Terima kasih telah menonton! 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 Isa Sega sebut punya panggilan sayang khusus untuk Rizky Bilar Isa Sega baru-baru ini menjadi perbincangan publik Hal ini lantaran dirinya mengaku sebagai teman lama dari Rizky Bilar Namun Isa Sega juga diisukan sempat menjalin hubungan dengan Rizky Bilar Tak sampai disitu Isa Sega juga memiliki panggilan sayang kepada Rizky Bilar Kendati begitu Isa Sega mengatakan Cikal tersebut adalah panggilan masa kecil Rizky Bilar Gak ada panggilan sayang kalau orang Medan itu punya panggilan contoh nama kecilnya ada Memiliki kalau manggil dia ini ucap Isa Sega Isa Sega mengaku jika dirinya biasa dipanggil oleh Rizky Bilar sebagai kakak Kakak aja deh ucapnya Pernyataan tersebut dikutip pikiran rakyat.com melalui Youtube Trans TV Official Isa Sega juga mengaku jika pada saat itu dirinya masih muda dan sebutan kakak menjadi sebutan khusus Rizky Bilar Karena waktu itu mami masih muda jadi manggilnya kakak Tutur Isa Sega Selain itu Isa Sega juga sempat dikabarkan menyukai Rizky Bilar sebelum menikah dengan Rizky Bilar Selamat menikmati 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 Selamat menikmati